Halo ko friends, untuk soal di atas kita diberikan sebuah plat logam luasnya adalah 500 cm2 pada suhu 80 derajat celsius. Yang ditanya adalah berapa suhu logam sekarang apabila luas menjadi 495 cm2 dimana koefisien muai panjang logam adalah 1,4 dikali 10 pangkat min 6. Maka disini kita akan gunakan rumus pemuayan luas yaitu A sama dengan AO dikali 1 ditambah B dikali delta T. A sendiri adalah luas akhirnya, AO adalah luas awal, B adalah koefisien muai luas logam dan delta T adalah perubahan suhunya. Maka kita tulis dulu yang diketahui AO atau luas awalnya adalah 500 cm2 kemudian menjadi 495 cm2 maka itu adalah A nya. suhu awalnya adalah 80 derajat celsius kemudian alpha atau koefisien muai panjangnya adalah 1,4 dikali 10 pangkat min 6. Untuk mencari nilai B bisa digunakan rumus B sama dengan 2 dikali alpha karena perbandingannya untuk koefisien muai panjang dan luas adalah 1 banding 2. Maka dari sini kita akan dapat nilai dari B adalah 2 dikali 1,4 dikali 10 pangkat min 6 yaitu 2,8 dikali 10 pangkat min 6. Maka kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus di atas maka di sini adalah 495 sama dengan 500 dikali 1 ditambah 2,8 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta T. Kita akan dapat 495 sama dengan 500 kita kalikan ke dalam ditambah dengan 1,400 dikali dengan 10 pangkat min 6 delta T. Maka di sini 500 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Karena pindah ruas, tanda yang tadinya positif akan menjadi negatif maka min 500 ditambah 495 sama dengan kemudian di sini kita rapikan menjadi 14 dikali 10 pangkat min 4 delta T. Maka min 5 sama dengan 14 dikali 10 pangkat min 4 delta T. delta T adalah min 5 dibagi dengan 14 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ini yang tadinya dipenyebut bisa kita taruh di pembilang dimana tanda di pangkatnya dari negatif akan menjadi positif. Maka min 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan 14. 10 pangkat 4 ini adalah sama dengan 10 ribu. Maka min 5 dikali 10 ribu adalah min 50 ribu dibagi dengan 14 dimana hasilnya adalah min 3571,43. Karena yang ditanya adalah suhu logam sekarang atau T maka di sini kita bisa gunakan rumus delta T dimana suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Maka delta T yang tadi sudah kita dapat yaitu min 3571,43 sama dengan T dikurang dengan suhu awalnya adalah 80 derajat celcius. Kita pindah ruas kita akan dapat min 3571,43 ditambah 80. Maka jawaban untuk soal di atas adalah min 3491,43 derajat celcius. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.